Kena kau, kena kau, ditangkap kau Mirahayati Dugong Kena kau, jangan sampai ya, 86 ya Jangan sampai Habis itu nanti Heni Sagara, Heni Sagara atau Herni Purna Masari Mafia Skincare tuh, harus diberantas, harus digembelkan di penjara Gak usah bilang-bilang, kalau di review tuh skincare-nya jelek tuh gak usah bilang-bilang iri Lu tuh bikin warga Indonesia tuh jadi gak sehat, jadi penyakitan Gak usah iri, gak usah bilang Yalah, ada aja yang mau jatohin usaha Usaha lu gak bener Yang ngejatohin tuh bukan orang Itu yang ngejatohin Tuhan pakai tangan manusia Harusnya sadar lu, ya Orang-orang yang jual, dari daerah ini orang-orang yang jual skincare berbahaya Lu harusnya ngaca, sadar Jangan bilang itu Orang iri, jangan Gak ada yang mau diiriin Makanya kalau gak mau di review Ya skincare-nya jangan bermerkuri Jangan berbahaya Di review malah bilang Yalah, jahat banget sih orang Iri banget sih Ente Apanya diiriin Ini BPOM juga nih ya Gue gak ngerti adanya BPOM tuh Si Tommy Tommy Chen Bikin orang jadi gak konsen Lupa lagi mau ngomong apa Lupa Astaga Terima kasih Yang udah lempar TU-TU-nya Terima kasih Pagi-pagi Dikasih TU loh Udah berapa tuh Satu, dua, tiga Tiga TU Dia yang bertahak Makanya buat orang yang baru mau Menjalankan usaha Merintis usaha Gak usah yang ekspres-ekspres Ocean Heart Usaha itu Iya Kalau mau cepet jadi kaya Gak usah yang ekspres-ekspres Daripada lu Ini sebetulnya nih Banyakannya orang-orang dari daerah nih Kayak Henny Sagara kan orang daerah dia Iya kan Devienna Reza Gladys Dokter Reza Gladys aja Overclaim Padahan dia dokter Jangan dibeli tuh Produknya udah Overclaim dia Seolah-olah karena Gue dokter Orang pasti bakal belilah produk gue Padahal overclaim Setelah di Setelah di cek uji lab Hmm Devienna Maxi Ratu Glow NRL Mira Hayati Dugong Henny Sagara juga punya skincare yang berbahaya Ada hidrokinonnya Kalian tuh Gromblo KF KF Sindy Ya Ownernya ya Sekarang pura-pura Gak punya produk Semua dihapus-hapusin Bionya Kalian tuh Kalau mau cepet kaya Jangan jualan skincare berbahaya Ya Jual beli tuyul aja Jual beli tuyul Kalau kalian sewa tuyul Gak merugikan itu Palingan merugikan Kalau dimaling-malingin duitnya Tapi tuyul kan Biasanya maling berapa sih Setiap udah direview hasilnya jelek Iri ya Iri moko Iri moko Mau jadi kaya Tapi Tapi merugikan orang Kayak mana Direview jelek Skincarenya Dibilangnya Iri moko Iri moko Iri dugong Apalagi si Heni Sagara Iri apanya Sama lu itu Muka juga gak cakep Badan gak cakep Apa yang mau diiriin Gue suka heran deh Sama orang yang bilang Iri sama usaha orang Yang berhasil Padahal dia jual skincare berbahaya Apa yang mau diiriin Hah Dari segi penampilan Enggak-enggak banget Muka Badan Apa yang mau diiriin moko Apalagi si Mira Hayati tuh Si dugong Apa yang mau diiriin dari lu Laki juga Kagak enak-enak ya dilihat Muka lu juga Udah kayak tembok Kesel gak lu ada yang direview Bilang iri-iri Buktinya banyak tuh Yang direview dokter Oki Sama dokter detektif Gak yang overclaim Gak yang berbahaya Banyak tuh Skincare-skincare Jadi kalian juga Jangan bilang Doktif sama dokter Oki Itu mau menjatuhkan Apa Usaha orang Enggak Banyak yang direview Juga hasilnya bagus Banyak Itu kayak Desars Desars apa Desars skincare Yang udah diuji lab Terus udah direview Sama dokter Oki Gak berbahaya Malah sama dokter Oki Itu disupport Setiap dia live Atau setiap dia bikin VT apa Dokter Oki Selalu komen Baik-baik Karena memang Tidak berbahaya Moko Ya jadi Jangan Jangan Ki bilang Iri-iri-iri Mau menjatuhkan usaha orang Gak ada Jangan cu Gue kesel Apalagi yang skincare yang udah direview Doktif juga review Apa yang murah Yang murah Sui-sui apa Sui-sui Sui-sui Ana Sui-sui Apa Itu Itu juga udah direview Sama dokter Hasil uji labnya Bener Gak menjatuhkan Semua tuh Gak menjatuhkan Memang Pas ketemu Ya Lagi uji lab Contoh Kayak NRL Ya Mira Hayati Dugong Hei Nisa Garang Gak terima dia Gak terima Gak terima dia KF tuh KF skincare juga Gak terima Dia gak terima Padahal dia tau Dari dasar Lubuk hati terdalam Dia adalah penjual Skincare Berbahaya Sosokan teraniaya Padahal dia tau Betul Isi skincarenya Berbahaya BPUM Diam aja Udah diem aja BPUM Cuman bilang katanya Mau merazia-merazia Skincare berbahaya Di Makassar Mana Kok gak ditangkep Itu kan jatuhnya pidana Kodong 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 Bener-bener ya Makassar ini ya Debut kan udah Direview Doktif Overclaim Maka nih Kalo jual skincare Gak usah Ngebacot Lo bilang Retinol 10% Kayak gue nih Jual skincare Yang penting Muka kalian Jadi bersih Muka kalian Jadi terawat Muka kalian Jadi sehat Skin barrier-nya Juga jadi bagus Muka bangun tidur Kayak gini nih Tuh kalo skincare gue Gue gak pernah tuh Ngomong Skincare gue Ada mutiaranya 1 juta persen Gak ada Devienna juga Jangan dibeli Jangan dibeli produknya Udah Tuh orang juga Bebel tuh Devienna tuh ya Yang ownernya Namanya siapa Melvina Gak usah dibeli Dia ngeluarin lagi Produk apapun Gak usah dibeli Dia tuh salah satu Orang yang direview Pertama kali Gak terima tuh Dia Jadi jangan Dia mau beli Dia mau jualan apapun Terus di Devienna Gak usah dibeli Lu miskin kan Netizen lu juga Pada PA ya Udah tau Orang-orang kayak begitu Masih ada yang beli Maka terlalu lah Kalian tuh ya Reza Gladys juga Biar gelarnya dokter Jangan dibeli produknya Overclaim dia Percuma dia jadi dokter Dia malah ngebohongin Masyarakat ya Dia juga tuh Salah satu orang yang Keras kepala Direview produknya Malah ngeyel Ternyata overclaim Ngeyel Kalo SS tuh ya Overclaim Tapi dia diem Gak ada perlawanan Dia membenah Dan dia gak mau Jualan skincare lagi Dia beralih ke kosmetik No Lu follow IGnya Lu follow tiktoknya Gak usah dibeli Kalian miskin kan Apalagi ownernya Dia Fiena Biar dia Biar dia Live lagi Jualan produk Jangan dibeli Jangan dibeli Bandel Gak bisa dibilangin Gue enak banget tuh mbak Itu Aduh Oceanheart Ntar dulu ya Gue lagi dipijet Aduh Lumi White Gue gak tau Lumi White tuh Produk apa tuh Skincare juga Lumi White Jual 90 ribu Apa isinya Tapi gue gak tau Karena dia belum di review Tunggu aja Ada yang review Tunggu ada yang review Gue pasti bakalan nimbrung Kalo soal skincare Gak suka gue Kalian tuh pada Mau jadi kaya Express Jual berbahaya Merugikan orang itu Itu kejahatan Kriminal itu Harus diberantas Kecuali skincare Skincare yang Tidak berbahaya tuh Gak apa-apa Gue malah gue support tuh Kadang-kadang Malah gue repos-riposin Daviannya masih jualan Nah ini aja Katain 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 Mau gak tau diri Dia takut miskin Dia Mereka tuh Owner-owner skincare Yang udah di review Udah uji lab Hasilnya jelek Mereka takut miskin Takut miskin Gak mau bebenah Takut miskin Scarlett aman gak? Gak tau Belum di review Ntar Tunggu reviewan Tunggu uji lab Skintific juga Tunggu uji lab Aduh 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 G2G G2G itu apa lagi G2G Udah deh guys Terlalu banyak skincare Skincare gak jelas di Indonesia ini Karena mereka tau jualan skin care tuh untungnya besar sekali Untungnya besar sekali Makanya mereka gak peduli Walaupun mereka jual Bermerkuri pun mereka gak peduli Karena Banyak netizen yang bodoh Yang pasti akan ngebeli itu Apalagi Orang-orang daerah Nah Skincare paling banyak Merkuri itu ada di daerah Makassar Ya Tapi kalau mafia skin care Ada di Heni Sagara One and only Polisi juga Kadang-kadang juga aneh Udah dikasih Banyak bukti Udah dibantuin Uji lab pada mandiri Itu ya Doktif Doktor Oki Gak ada tuh yang bergerak tuh Ditangkep-tangkepin tuh Owner-onernya Gak ada tuh Cuman bilang katanya Grebek Tempat skin care berbahaya Skin care siapa Kasih tau Skin care siapa Capek banget sama negeri ini Capek batuk gue Gak usah dibela Netizen Kalau ada owner Abis di uji lab Hasilnya tidak bagus Kalian jangan bela Juga Jangan bilang Ngejatohin Usaha orang Gak ada Gak ada yang ngejatohin Harusnya bebenah Harusnya sadar diri Natasya Natasya Gak tau Belum di uji lab New face Gak tau Belum di uji lab KF gimana Dua hari lagi Keluar Hasil labnya KF Gue taro di Youtube Gue udah beli produknya semua Dari yang skin care biasa Sampai skin care premium Siap-siap KF Skin care ya Siap-siap loh Gue aja yang bukan dokter Gue Gue mau ikut-ikutan Kayak dokter Kayak dokter Rocky Gue mau Nge-review Biar gue bantuin Biar cepet-cepet Ditangkep-tangkepin ya Gue aja beli skin care KF itu Yang premium ya Buat gue uji lab Ternyata uji lab tuh Bayar anjrit Mahal lagi Gue ngeliat Pake kasat mata Gue coel Gue coel Pake tangan gue Aja gue udah tau Kalo itu skin care berbahaya Gak usah uji lab Gue udah tau Tapi biar meyakinkan Gue uji lab Tonernya tuh Bau banget KF ya Skin carenya itu ya Skin carenya Krimnya tuh lengket Gue yakin itu Mercury Gue yakin Tapi karena gue Gak mau gegabah Gue uji lab Untuk owner FK Skin care FK Gak usah Lo belakang so sedih ya Ya Allah Usaha aku Mau dihancurin Siapa yang mau hancurin Usaha lo Makanya jualan skin care Jangan yang berbahaya Enak aja lo Udah dapet uang banyak Skin care lo Gak boleh di cek lab Enak aja Gue juga gak apa-apa Kok kalo skin care gue Di uji lab Silahkan Apalagi yang skin care Premium made in Korea Yang ada lo pada melotot Karena emang bagus Skin care gue itu Ya Aduh Erha gak tau Klo muji lab Ini gue cerocos lagi Soal skin care Gara-gara gue Kan naro Kan gue sekarang Mau kayak doktif Kayak dokter Rocky ya Uji lab Uji lab Nge-review Nge-review skin care Gitu ya Biar cepet Biar cepet diberantas Gue bantuin nih Aparatur negara Gue bantuin BPOM Biar gue gak dibayar Gue bantu Gue bantu kalian ya Terus gue beli dong Di e-commerce Yang official KF nya Sama di reseller Official KF nya Gue beli ya Gue beli Terus abis itu Gue storyin Gue bilang Gue mau belajar Nge-review Kayak doktif Sama Sama dokter Oki Gitu kan Eh Ownernya KF Bikin story Eh Ya Allah Usahaku mau dijatuhkin Ya Allah Kayak kucing Oh Bobo agama deh Makanya Kalau skin care lu Gak jelek Lu gak mungkin Ngomong begitu Lu gak mungkin Tiba-tiba Abis gue story itu Dua hari kemudian Lu tarik-tarikin tuh Skin care-skin care lu Dari reseller Dan lain-lain Berarti berbahaya Skin care lu 11-12 sama Dugong Si Mirayati Sama si Eni Sagara Sama anje Sama anje Sama anje Sama anje lu tuh Ya bekawan deh tuh lu Tabitha kan udah Direview Jelek Berbahaya Berbahaya Kalian Kalian liat aja Tik Toknya Dertoki Kalian liat aja Tik Toknya Doktif Kan udah banyak tuh Review-review Skin care berbahaya Jangan tanya Jangan tanya ke gue Oh Oh Eh dulu ayah gue mau tidur nih Gue ngantuk, dipijit Gue mau tidur, udah selesai gue ngoceh-ngocehnya ya Udah banyak yang nge-record pasti Ya kan, pokoknya kita harus pinter sebagai warga negara Indonesia Kita harus pinter, ingat muka ini aset ya Kenapa gue bisa bilang aset, karena muka inilah yang pertama kali akan dilihat sesama manusia Jadi apa yang kalian pake, apa yang kalian gunakan Itu adalah nilai yang akan dipertunjukkan ke orang Jangan harem punya muka Udah muka jelek, kulit jelek, males liatnya Minimal kalo muka jelek kulitnya bagus, minimal Kalo punya uang di kita, mau dirombak, mau operasi silahkan Gak ada di undang-undang Republik Indonesia dilarang untuk merubah bentuk, muka, atau apa, terserah Paham gak ya nih sampe sini nih, maruah kak, gak tau belum uji lab Paham gak sampe sini Paham juga gue gak ngerti lagi otek kalian ya Bio aqua gimana kak, gak tau belum uji lab Pokoknya gue mau jadi kayak doktif, gue mau uji labin, uji labin semuanya ya Biar pada malu tuh owner-owner skincare yang jual skincare berbahaya Cukup sekian gak dan belum terima gaji gue, karena gue pengangguran Udah dulu ya, gue mau tidur Enak tuh kalo dipijit tuh, liat sambil ngorok Buat kalian yang kerja, kerja deh ya Buat kalian yang belum punya kerjaan, mudah-mudahan kalian pada dapet kerjaannya Pada diterima kerjaannya, makanya kalo kerja mau Ada aja Makanya kalo kerja sama orang yang bener Lu tau, nih gue juga ngomongin soal pekerjaan Banyak banget nih orang yang udah dapet kerjaan di tempat orang Bukan kerja yang bener, malah ngebosi Sadar diri Kalo udah dapet kerjaan, kerja aja yang bener Gak usah ngebosi Jangan males Cari kerjaan sulit Sulit sekarang, cari kerjaan sulit, susah Jadi kalo udah dapet, jangan disiasiain Ma'am gak? Udah kayak disawir, jangan iri Nah kalo ini baru dibilang jangan iri, emangnya gue yang minta Netizen nih kadang-kadang ya Lo mau juga dikasih paus Kakak ada yang minta Dia sewot Makanya jangan jadi netizen Gak dapet apa-apa lu Minimal jadi gue Biar orang banyak yang kesel Tapi ada aja yang cinta Udah dulu eh Gue udah bosen Sumpah Bosen kali gue Gak tau lagi gue mau ngomong apa Udah Bye Sub indo by broth3rmax